Berpikirlah dulu sebelum menentukan pilihan. Konsultasilah dulu ke guru BK. Tanya teman-teman ambil jurusan apa? Kuliah di mana? Banyak saran-saran waktu kita mau nentuin akan kuliah di mana dan jurusan apa. Atau buat sebagian orang, mungkin urusan kuliah udah diatur. Harus ke kedokteran, sipil, geologi. Jadi, buat saya, sekolah maupun kuliah, ikuti narus aja. Kok kayak gak berpendirian ya? Ya, begitulah adanya. SMA, kelas IPS, nilai pas-pasan. Hobi gak ada, cuma ada ketertarikan akan dunia teknologi. Suka ngoprek komputer jadul, ya adanya cuma itu. Gak cukup modal untuk menyusun masa depan. Saya orang yang malas. Malas untuk bersusah-susah. Tapi hidup harus terus jalan. Pilihan jurusan mengikuti keadaan. Tanpa ada teman yang sejalan. Ngelamar kedua kampus negeri terbaik. Alhamdulillah gak diterima. Dan hidup harus terus jalan. Ambillah jurusan teknik informatika dengan modal seadanya. Hari-hari belajar coding, algoritma, akuntansi, dasar-dasar jaringan, dan pelajaran mendasar seperti matematika, juga bahasa Inggris. Terus berjuang. Karena hidup harus terus jalan. Hal-hal berat akan berlalu. Karena di tempat ini, banyak teman-teman baru. Pilihan kuliah yang semula tanpa tujuan yang jelas. Dan modalnya cuma satu. Konsistensi. Konsistensi belajar sesuatu. Yang susah-susah biarlah berlalu. Kalau gagal, coba lagi semester depan. Walau waktu main, jadi harus dikorbankan. Saya orang yang malas. Malas memikirkan ambisi untuk menjadi sesuatu. Yang ada hanya keinginan untuk terus hidup. Tiga tahun lebih, akhirnya dapat juga gelara sarjana. Waktunya ngelamar kerja. Tetap berjuang, supaya dapat uang. Alhamdulillah diterima kerja. Semua terasa berlalu dengan cepat. Kini, sudah sepuluh tahun lamanya. Saya kira konsistensi adalah yang utama. Apapun pilihan jurusan kamu, usahakan semua cepat berlalu. Usahakan dengan tetap belajar dan berjuang. Melewati semua pelajaran. Karena itu pilihan. Pilihan yang udah kamu ambil. Mungkin kamu juga orang yang malas seperti saya. Malas untuk berlama-lama di kampus. Dan ingin cepat lulus. Tapi nilai gak cukup hanya bagus. Kepribadian juga harus tulus. Tulus menjalani pilihan. Tulus melewati cobaan. Karena saat bekerja nanti, konsistensi ketulusan akan diuji. Bekerja sekuat tenaga, konsisten untuk memberi, bukan hanya menerima. Bekerja untuk diri dan juga agama. Saya Arofa Akbar. Tetaplah jalani pilihanmu dengan sabar. Sampai jumpa di video selanjutnya.